Assalamualaikum semuanya, gimana nih kabar kalian? Semoga baik lah ya. Nah, di tanggal 18 Oktober kemarin, kolaborasi PUBG Mobile X Venom itu udah resmi rilis di global ya cuy. Dan ketika kalian bermain di map Erangel, Livik, Sunhawk, dan Miramar, kalian itu bakal menemukan item Black Symbiote Arm. Nah, buat kalian yang belum tau fungsi dari item ini tuh apa, jadi fungsi dari item ini tuh banyak banget ya. Dan disini saya bakal jelasin ke kalian semua masing-masing fungsi dan kegunaan dari item Black Symbiote Arm ini. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke fungsi yang pertama. Nah, ketika kalian menggunakan Black Symbiote Arm ini, di layar HP kalian itu bakalan muncul 2 tombol kayak gini. Dan kurser kalian itu bakalan otomatis berubah kayak gini. Nah, kalau untuk tombol yang bentuknya seperti cakar ini, kurang lebih fungsinya itu hampir mirip seperti Grappling Hawk yang ada di event Spider-Man kemarin. Karena kita bisa gunain tombol ini untuk ngeras musuh kita seperti ini. Oh ya, tapi perlu kalian ingat juga ya, skill cakarin itu memiliki waktu cooldown selama 10 detik. Jadi, setiap kalian gunain skill ini, kalian itu harus menunggu 10 detik dulu untuk bisa menggunakan skill ini lagi. Oke, sekarang mari kita masuk ke fungsi yang kedua. Nah, selain bisa digunakan untuk ngeras musuh, skill cakarin itu bisa juga kalian gunakan untuk menarik musuh kalian seperti ini. Nah, jadi buat kalian yang hobinya itu nge-troll, saya rasa skill ini itu sangat cocok sekali buat kalian semua. Oh ya, tapi perlu kalian ingat juga ya, ketika kalian menarik musuh kalian seperti ini, HP dari musuh kalian itu gak bakalan berkurang. Biar lebih jelasnya, kalian bisa lihat dari contoh video berikut. Oke, sekarang mari kita masuk ke fungsi yang ketiga. Nah, di fungsi yang ketiga ini, ketika kalian lagi perang di bagian open field, kalian itu bisa banget gunain skill ini untuk melakukan flank seperti ini. Oke, sekarang mari kita beralih ke tombol skill yang kedua. Nah, untuk tombol skill yang kedua ini itu memiliki dua fungsi juga ya cuy. Fungsi yang pertama itu, kalian bisa gunain skill terbang ini untuk lompat tinggi seperti ini. Jadi, buat kalian anak-anak montek yang hobinya itu freestyle menggunakan sniper atau shotgun, saya rasa skill ini itu sangat cocok sekali buat kalian semua. Oke, kita lanjut di fungsi yang kedua. Nah, fungsi kedua dari skill terbang ini itu, jika kalian berada di posisi terjepit dan ada satu squad musuh yang ingin nabrak kalian, kalian bisa banget gunain skill terbang ini untuk mengelabui musuh kalian seperti ini. Oh iya, sebelum kita lanjut ke poin yang berikutnya, saya mau berterima kasih dulu nih kepada kalian semua yang udah mau meluangkan waktunya untuk menekan tombol like di bawah. Makasih ya cuy. Oke, kita lanjut ya. Nah, ketika kalian bermain di mode bertema Venom ini, kalian bakal menemukan kuda yang bentuknya itu seperti Venom, dan kuda yang itu memiliki 3 skill khusus. Skill yang pertama, ketika kalian mengendarai kuda Venom ini, kalian itu nggak perlu capek-capek lagi buat nge-boosting menggunakan energy drink atau obat boosting lainnya. Karena seperti yang kalian lihat di sini ya, ketika saya naik ke atas kuda Venom ini, stamina dari karakter saya itu otomatis ke-boosting dengan sendirinya. Yang artinya, kalau misalkan kita ketemu musuh dan musuh kita itu berhasil nge-hit kita, HP atau nyawa dari karakter kita itu bakalan nge-heal dengan sendirinya juga cuy. Oke, kita lanjut di skill yang kedua. Ketika kalian mengendarai kuda Venom ini, kalian bisa menyerang musuh kalian menggunakan tombak seperti ini. Dan kalau untuk skill yang ketiganya itu, kalian bisa lempar tombak kalian seperti ini. Oh iya, sedikit info nih guys ya. Ketika kalian menyerang musuh menggunakan tombak Venom ini, musuh kalian itu nggak bakalan terkena damage sama sekali. Biar lebih jelasnya, saya bakal nampilin ke kalian semua POV dari musuhnya. Kalian bisa perhatikan di sini. Ketika saya memukul musuh saya menggunakan skill yang pertama, HP dari musuhnya itu nggak berkurang sama sekali. Begitupun dengan skill yang kedua. Ketika saya menyerang musuh saya menggunakan skill yang kedua ini, HP dari musuh saya itu tetap nggak berkurang. Oh iya, buat kalian yang bertanya, berapa kecepatan dari kuda Venom ini? Kuda Venom ini memiliki kecepatan 90 km per jam. Dan kalau untuk tenaga atau bensin dari kuda Venom ini itu, kalian nggak usah khawatir. Karena setiap kalian turun dari kuda ini, tenaga atau bensin dari kuda ini itu bakalan otomatis terisi dengan sendirinya. Oke, sekarang mari kita masuk ke lokasi Venomnya nih cuy. Untuk di map Rangel ini, ada 3 lokasi yang bisa kalian kunjungi untuk mendapatkan item Venom ini. Lokasi yang pertama itu di bagian perumahan Gergopol. Untuk lokasi pastinya itu di bagian sini ya. Nah, kalau untuk lokasi yang kedua itu berada di kisaran rumah roti Pochinki. Untuk lokasinya itu berada di bagian sini. Dan untuk lokasi yang terakhir, lokasinya itu berada di bagian Yasnaya. Posisi rumahnya itu ada di bagian kanan bawah pom bensin Yasnaya ini ya. Oke, mungkin cukup sekian dulu ya untuk di penjelasan video kita kali ini. Jika kalian membutuhkan informasi lebih tentang seputaran game PUBG Mobile, jangan lupa juga ya untuk selalu cek tutorial saya yang lainnya. Saya harap ada pembelajaran baru yang dapat kalian ambil dari channel ini. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.